Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Sinipar Aceh kali ini saya juga menjawab pertanyaan dari teman subscriber kita ya dia bertanya bang tolong buatkan video menjelaskan tentang kekurangan bocap karena saya ingin sekali memiliki bocap jadi saya ingin mengetahui apa-apa saja sih yang kurangnya itu dari bocap jadi saya sedikit ingin membicarakan tentang bocap ini teman-teman ya supaya yang teman-teman kita yang bertanya mungkin bisa jadi satu bantuan ya buat dia oke teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like dan subscribe-nya oke sekarang kita lanjut baik teman-teman sekarang kita fokus ke unitnya saja ya teman-teman kebetulan disini ada bocap bocap popor kayu kebetulan ya teman-teman ini punya saya sendiri kalau menurut saya teman-teman ketika orang menanyakan tentang kekurangan di bocap ini teman-teman hampir tidak ada kekurangannya ya kenapa saya bilang hampir tidak ada kekurangannya bagi saya bocap ini sudah produk yang luar biasa teman-teman ya sudah produk yang sempurna bagi saya ini karena kenapa dia sudah menggunakan model chamber ya teman-teman ini mono box ini teman-teman atau mono led ya sudah mono dia sudah satu chambernya dan disitulah letak semuanya teman-teman nah jadi kenapa saya bilang saya buka dulu teman-teman nah seperti ini ya ini disinilah letak letak semuanya teman-teman teman-teman di chamber ini nah disini setelan perhammer nya ya perhammer disini tempat loading mimis disini ya tempat pengisian udaranya disini dan juga manometernya disini teman-teman lengkap ya jadi proses proses pembuatannya cuma di di chambernya aja teman-teman nah jadi untuk kekurangannya teman-teman bukan kekurangan ya mungkin hal-hal yang sering terjadi kebocoran pada bocap ini teman-teman yang mungkin akan terjadi kebocoran ya bukan sering karena saya sudah pakai setahun lebih ini teman-teman belum ada bocor ya cuma sekali bocor disini saja nah titik yang sering terjadi kebocoran ataupun yang akan terjadi kebocoran di di mini kuplernya ini teman-teman di mini kupler ini sering dia terjadi kebocoran lewat kuplernya ini kadang-kadang seal di dalamnya ini teman-teman robek dia nah apalagi kita menyimpan udara yang banyak jadi akan terjadi kebocoran teman-teman di kupler ini nah contoh yang ada yang ini teman-teman saya punya pedionya ini kebetulan nah ini dia kebetulan ini punya teman dia ngisi udara ngisi angin ke tempat saya ya ketika saya cek katanya ini sudah lama disimpan sudah lama sekali disimpan dengan tekanan pas saya cek tekanannya di 2000 lebih teman-teman nah jadi pas saya isi akhirnya keluar semua teman-teman nah ini dia nah itu terlalu kencang ya udaranya keluar teman-teman itu nah itu seal di dalamnya itu teman-teman seal di dalam kuplernya sudah rusak itu tidak akan berhenti lagi teman-teman karena sealnya sudah mungkin pecah ya jadi seal di dalam mini kupler ini kemungkinan bocor teman-teman rusak ya nah kupler ini kalau malas untuk diperbaiki diganti murah kok teman-teman ya tapi mudah untuk kita perbaiki nah mudah sekali untuk kita perbaiki ini contohnya yang sudah ini punya gambarnya teman-teman saya perlihatkan macam-macam model di dalam mini kupler ini ya nah ini dia ini sealnya saja teman-teman seal seal o-ring bulat ini itu saja penyebab kebocorannya nah yang ini itu saja yang diganti nah modelnya ini beda-beda ini model as ya teman-teman as tegak yang model ini di posisi tengah teman-teman juga seal seal o-ringnya yang diganti itu sering rusak ya nah model ini juga teman-teman ini buka seal juga tapi bentuknya beda ya nah beda-beda di dalam kupler ini beda-beda teman-teman modelnya dan ini ini model model clapnya model bukan seal ya teman-teman bukan seal o-ring tapi ini model cetakan seperti ini nah kalau model ini teman-teman kalau teman-teman mau merakitnya ya usaha sedikit-sedikit untuk membuatnya dari bahan-bahan apa saja itu akan sangat bagus teman-teman sangat kuat ya sangat tahan lama dia nah yang model ini nah ini ada juga teman-teman ini satu TSM satu TSM ini beda ya teman-teman yang tadi itu mini kupler yang ini sudah satu TSM nih lebih besar nah modelnya seperti ini nah beda-beda dia bentuknya ya teman-teman nah itulah tadi teman-teman bentuk-bentuk isi di dalam ini ini yang kemungkinan akan terjadi kebocoran tapi bukan kekurangan itu sudah makanan dia teman-teman karena kenapa yang terjadi itu adalah pada tempat pengisian udaranya itu hal yang biasa ya teman-teman nah yang pertama sekali itu di kuplernya teman-teman ya itu sering dan yang kedua teman-teman pernah juga terjadi di sil di sini di sini di ikatan bocapnya di sini ada sil di sini ada sil dan di sini ada sil nah itu sering juga terjadi bukan sering ya teman-teman akan juga terjadi kebocoran apabila kita pernah membuka bocapnya ini tabungnya ini jadi ketika kita buka kadang-kadang deratnya itu memakan sil karena dia ada deratnya di sini memakan sil maka akan terjadi kebocoran jadi kalau tidak pernah dibuka tidak jarang sekali untuk terjadi kebocoran contoh seperti bocap saya ini teman-teman belum pernah terjadi kebocoran ya di sini dan yang terakhirnya teman-teman di ini di teplon ya kalau kami bilang teplon ada juga ini terlalu banyak bahasanya teman-teman ada teplon falub falve ya ada juga yang mengatakan klep ada yang juga mengatakan apalagi lupa saya pokoknya ada beberapa nama tapi kalau saya selalu bilang teplon ya mudah untuk kita katakan ini teplon teplon ini juga jarang sekali terjadi kebocoran teman-teman jarang sekali walaupun kita simpan yang penting ketika kita simpan itu ada udara paling tidak 200 atau 300 itu teplonnya sangat-sangat aman teman-teman ya sini saya tidak pernah pakai lagi hampir setahun bocap saya ini tidak pernah saya pakai tapi udaranya di 300 masih aman ya masih bagus nah dan jarang sekali terjadi kebocoran kalau terjadi kebocoran dari sini maka akan keluar udara dari pengisian mimis ataupun dari ujung larasnya teman-teman nah yang lain mungkin untuk kita bilang kelemahannya atau kekurangan tidak ada teman-teman yang semuanya adalah kelebihan ya bocap ini tabungnya besar anginnya banyak jumlah shotnya juga banyak dan yang paling istimewa di chamber ini sangat-sangat mudah untuk kita perbaiki ya sangat mudah untuk kita perbaiki tidak ribet bukan seperti yang tempat yang unit-unit lain ya teman-teman bisa teman-teman lihat saya bongkar pasang itu itu terasa agak susah kali ketika pemasangannya pemasakan sealnya ya itu agak terasa lah teman-teman bukan susah kali tapi agak terasa lebih lebih mudah yang ini ya kalau salah saya minta maaf saya juga pemula saya juga banyak salahnya teman-teman saya juga tidak terlalu tahu tentang unit ya jadi di channel ini kita saling membantu agar bisa kita sesama-sama sehobi ya bisa saling membantu satu sama lainnya teman-teman ya jadi jangan ada komentar-komentar yang mungkin tidak baik ya saya juga bukan orang yang hebat ya itu saja teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati